Intro Belum usai soal kasus penisitan agama yang berujung penyegelan, kini Holy Wings digugat senilai 100 miliar rupiah. Gugatan ini dilayangkan oleh dua orang bernama Muhammad. Keduanya disebut merasa tersakiti karena promosi miras oleh Holy Wings yang menggunakan nama Muhammad dan Maria. Digutip dari kopos.com, gugatan terhadap PT Aneka Bintang Gading, perusahaan yang mengelola Holy Wings, dilayangkan ke pengadilan negeri Tangerang. Kuasa hukum dua penggugat, Hendar Samaran Toko, menjelaskan, kedua kliennya tersakiti butut dari tindakan promosi Holy Wings. Lebih lanjut, Hendar Sam mengatakan pihak manajemen dalam hal ini diduga cuci tangan dan melimpahkan persoalan kepada karyawan. Menurutnya, promosi tersebut yang diunggah di akun Instagram Holy Wings menandakan PT Aneka Bintang Gading ikut bertanggung jawab atas dugaan menista agama. Hendar Sam berujar PT Aneka Bintang Gading melanggar pasal 1367 KUH Perdata dan 1365 KUH Perdata. Ia menilai seharusnya perusahaan bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Hendar Sam mengatakan timnya menggugat Direktur Utama PT Aneka Bintang Gading, Eka Setiawijaya sebagai tergugat pertama, dan PT Aneka Bintang Gading sebagai tergugat kedua. Keduanya ditutup ganti rugi material sebesar 50 miliar rupiah dan ganti rugi imaterial sebesar 50 miliar rupiah. Hendar Sam berujar, apabila gugatan dikabulkan, maka uang akan disumbangkan ke Basnas untuk kepentingan umat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!